Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyayangkan gaya kampanye para Capres dan Caleg. Menurut Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran itu, mereka hanya menebar janji di sektor pendidikan, pertahanan, dan bansos. Namun para Capres dan Caleg tak membahas langkah-langkah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan menurut AHY, jika mereka tak berupaya meningkatkan pendapatan negara, maka peningkatan anggaran di sektor yang dijanjikan akan sulit terwujud. AHY mengingatkan bahwa pembiayaan belanja negara lewat peningkatan utang bukanlah solusi yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya pada selasa 6 Februari 2024. Mereka mendengarkan banyak sekali janji dan program-program yang ditawarkan oleh pasangan Capres dan Cawapres, serta oleh para caleg. Mereka berlomba-lomba mengusulkan peningkatan anggaran di berbagai sektor. Baik pendidikan, pertahanan, anggaran desa, gaji pegawai, bantuan sosial, maupun program lainnya. Sayangnya, pembahasan mengenai upaya peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara nyaris tidak menjadi perhatian yang serius. Padahal, tanpa upaya tersebut, maka usulan belanja dan program-program yang dijanjikan itu sulit untuk diwujudkan. AHY juga mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 telah menggembur ekonomi Indonesia, sehingga kala itu membuat Indonesia harus meningkatkan utang. AHY pun menyebut ada dua hal yang bisa dijadikan tumpuan penguatan pendapatan negara, yaitu lewat peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Namun ia menekankan, hal itu dilakukan bukan dengan meningkatkan tarif pajak secara berlebihan, melainkan mendorong pendapatan negara lewat peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena menurutnya peningkatan tarif pajak berlebih justru akan memperburuk perekonomian. Terima kasih telah menonton!